Universitas Udayana melepas 3.305 mahasiswa dari 13 fakultas untuk mengikuti kegiatan kuliah kerja nyata KKN di Gedung Widya Sabah. KKN tahun ini mengambil tema, KKN Tematik Revolusi Mental sebagai wahana pembelajaran mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan integritas, etos kerja, dan gotong royong. Tua LPPM Unut Prof. Igedei Raimaya Temaja, seluruh mahasiswa yang mengikuti KKN tersebut akan disebar ke 172 desa di seluruh kabupaten di Bali, kecuali Kodanim Pasar. Jumlah seluruh peserta KKN mencapai 3.305 mahasiswa dengan rincian 363 mahasiswa dari Fakultas Ilmu Budaya, 429 mahasiswa dari Fakultas Kedokteran, 254 mahasiswa dari Fakultas Hukum, 527 mahasiswa dari Fakultas Teknik, 278 mahasiswa dari Fakultas Pertanian, 449 mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 81 mahasiswa dari Fakultas Pertanakan, 273 mahasiswa dari Fakultas Mipa, 108 mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Hewan, 95 mahasiswa dari Teknologi Pertanian, 63 mahasiswa dari Fakultas Pariwisata, 205 mahasiswa dari Visib, dan 118 mahasiswa dari Fakultas Kelautan dan Perikanan. KKN tersebut akan dilaksanakan dari tanggal 13 Juli hingga 26 Agustus 2019. mahasiswa KKN Universitas Udayana itu tidak, ke desa itu tidak membuat membangun fisik, tetapi dia membantu program-program yang ada di desa, kemudian kalau ada sumbatan atau tidak tersalurkan, itu menjembatani ke instansi atau ke pemerintah daerah ataupun institusi yang mesti dituju. Rektor Unut Profesor Anagung Rakesudewi mengatakan, KKN diunut adalah salah satu program wajib dalam setiap tahun akademik bagi para mahasiswa. KKN juga merupakan kegiatan intrakulikuler wajib yang memadukan pelaksanaan tridharma pekeruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian. KKN dilaksanakan tentunya dengan metode pemberian pengalaman belajar dan bekerja bagi mahasiswa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Mereka betul-betul memampatkan momen ini sebagai kuliah kerja nyata dan juga pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat di desa agar segera mahasiswa kami bisa beradaptasi di lingkungannya dan mencari berbagai permasalahan yang bisa dicarikan solusinya untuk membangun dan memberdayakan masyarakat pedesaan. Sementara Kepala Dinas Komi Info Statistik Provinsi Bali Nyoman Sujaya yang mewakili Kementerian Bali mengatakan terkait sejumlah peraturan kebunur yang menyangkut masyarakat pihak yang berarah peraturan-peraturan tersebut bisa disosialisasikan kepada masyarakat melalui KKN sehingga ke depan antara universitas dan pemerintah benar-benar bersinergi. Tentunya ke depan kita di pemerintah Provinsi Bali sedang merancang berkaitan dengan kegiatan KKN anak-anak mahasiswa sehingga benar-benar bersinergi dengan program-program yang akan kita laksanakan ke depan di pemerintah Provinsi Bali demikian juga di kabupaten-kota yang lainnya sehingga keterkaitannya atau tersenambungannya masih bisa kita tingkatkan setelah tersebut. Viaknya berpesan kepada seluruh peserta KKN agar segera menyesuaikan diri untuk belajar menggab diri desa dengan sebaik-baiknya. Peserta KKN harus membangun hubungan yang baik dan sinergitas dengan toko masyarakat, kepala desa, serta seluruh masyarakat.